untuk melakukan dasar group create read update delete atau dalam bahasa indonesianya itu artinya membuat membaca memperbaharui atau menghapus dengan proper dan di dalam aplikasinya pada selim framework dalam hal ini saya melalui paket selim tegar itu sederhana saja di dalam group saya mulai dari dalam root dulu ya pada kedepannya nanti kita baru bisa menggunakan api tapi untuk sementara kita terapkan dalam root kita hapus dulu root yang ini yang home ya ini saya hapus dulu kita mulai akses saya ingin user saya mulai dari new user nah new user yang kita udah buat itu adalah kita ambil user kiri sorry kita ambil yang user aja Hai dan kemudian kita ingin memperbaharu memasukkan sebuah memasukkan seseorang username baru caranya mudah saja user kemudian ini saya titik set username jadi saya bikin set username disini ada sebuah variable saya sebut saja user satu kemudian user set password disini saya sebut adalah sebuah secret rahasia set username set password set xxx itu tergantung dari nama kolomnya kalau kolomnya ada kolom username maka disitu pasti ada set username kalau disitu ada kolom password maka disitu ada set password kalau disitu ada kolom eh kolom email maka disitu pada pilihan set email metode nya nah selanjutnya kita save user save 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 seperti ini perintah ini secara otomatis akan memasukkan ke dalam database tegar yaitu di dalam tabel user dengan nama username nya adalah user1 sedangkan password nya adalah rahasia sementara saya tidak akan menggunakan entry atau apapun saya biarkan seperti ini ketika kawan-kawan berhasil nge-save untuk pertama kalinya kita bisa mendapatkan nam id dari save save yang kita masukkan itu secara langsung kita bisa mendapatkan yang tetapi kalau sudah di save artinya sudah di load the memory kita tidak bisa menggunakan metode nya secara langsung yang saya masuk secara langsung misalkan saya ingin mendapatkan eko user get id nah ini bisa saya dapatkan secara langsung ketika saya ingin saya pertama kali tapi kalau sudah di memory kita tidak bisa secara langsung atau saya bikin eko ini saya coba br ya biar ada jaraknya aja eko user get username nah nanti secara otomatis hasil dari save nya itu akan didapatkan sebuah id dan sebuah username username nya harusnya adalah user1 tapi untuk id kita akan tahu nanti oke sekarang mari kita lihat outputnya sekarang melalui browser kesayangan kawan-kawan saya menggunakan mozilla disini kita akses tadi localhost slim tegar protected public oke jadi nanti akan muncul outputnya kita enter sekarang sekarang tunggu sebentar 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 saya ada error disini kita lihat error nya dimana di baris ke-10 oh ya ini harusnya adalah tanda panah oke kita jalankan sekali lagi dah jadi id nya adalah satu nama user1 user1 mari kita lihat di phpmyadmin localhost phpmyadmin tunggu sebentar oke kita lihat di tabel di tabel tegarnya di database tegarnya kita lihat di tabel usernya harusnya ada user1 user1 passwordnya rahasia id nya adalah satu nah jadi kita sudah berhasil melakukan save jadi inti dari save disini adalah kita set apa yang kita butuhkan kolom-kolomnya kemudian kita akhiri dengan save kalau ingin mengakses langsung kita setelah di save kita bisa menggunakan metode ini yaitu gate id atau kolom-kolomnya gate user ini kalau kita menggunakan akses langsung tapi kalau sudah ada di load di memory itu tidak bisa oke kita beri sebuah contoh ini saya hapus dulu ini kita hapus kita save kemudian kita lihat bagaimana tampilannya kita run sekarang dengan uri yang sama uri yang sama kita lihat nah jadi tidak bisa kenapa karena usernya data dari database nya itu sudah di luar di memory jadi kita tidak bisa mengaksesnya dengan cara seperti itu nah untuk mendapatkan data yang diinginkan melalui propel yaitu dalam bahasa inggrisnya read the data kita bisa melakukannya dengan berbagai cara tapi sebelumnya mari kita memasukkan lagi ID baru ya supaya enak data nya ada banyak jadi user disini set username terus saya beri nama user2 ini user set password ini saya beri nama rahasia rahasia terus user save maka harusnya akan menghasilkan cara yang sama harusnya ada ID nya kita run oke jadi sudah ya untuk lebih meyakinkan lagi kita run lagi database nya tegarnya kita buka tabel user nya sekarang sudah ada user2 ini id nya 2 rahasia password nya tetap sama saya pakai namanya sama password nya nah sekarang kita coba akses bagaimana read the data dengan menggunakan propel ketika sudah masuk ke dalam memori alokasi memori untuk membaca sebuah data kita tidak lagi bisa menggunakan caranya seperti ini ya tadi saya sudah contohkan jadi ada metode nya tersendiri bagi propel untuk mengakses itu saya beri sebuah contoh saya ingin mendapatkan itu lebih enak kalau kita menggunakan curie jadi sesuai dengan namanya curie the data atau read the data jadi user curie di user curie ini kemudian saya ingin mendapatkan ID ID tertentu misalkan saya cari disini find find kita lihat disini ada find by ID find pk contohnya ini adalah find pk find pk disini sesuai dengan definisinya adalah find object by primary key jadi propel menggunakan instance pull to skill database if the object exists go fast if the theory is untouched nah jadi caranya sederhana saja kita pakai ID nya 2 nah disini ada parameter count parameter count itu sifatnya optional jadi kita tidak harus mengisinya jadi saya pilih adalah find pk saya ingin mendapatkan satu saja ini find pk saya beri nama tadi saya ingin aksesnya ID nya nomor 1 kemudian kita bisa lihat hasil output nya dengan cara hmm ya misalkan ini saya beri nama user1 saya ingin melihat fardam user1 oke saya coba saya akses lagi ininya uuri nya yang sama guna jadi kita sudah mengaksesnya disini kita bisa lihat username nya adalah user1 password nya adalah rahasia itu kalau kita ingin mendapatkan satu data berdasarkan ID kalau cuma ada ID tapi kalau ada banyak kita bisa menggunakan find pks dalam hal ini bukan partai politik ya itu menyatakan jamak bahasa Inggris jadi kalau saya ingin mendapatkan data yang banyak saya bisa menggunakan find pks disini nah jadi tadi sesuai dengan definisinya find pks jadi kita menggunakan array array jadi saya pakai array saja ini saya pakai array saya bikin disini 1 2 saya ingin mendapatkan itu semua nah ini jadi user saya misalkan saja seperti itu ya kemudian mari kita lihat hasilnya kita run lagi dah jadi sekarang kita sudah mendapatkannya jadi ini ID nya ada user 1 kemudian disini ada lagi ID nya adalah user 2 nah dalam hal ini kita sudah tahu bahwa user 1 maupun user 2 semua output yang tadi kita dapatkan pakai vargam ini ternyata kurang enak dilihatnya kita ingin melihatnya itu lebih mudah dibaca nah untuk bisa lebih mudah dibaca kita bisa menggunakan 2 array sebagai contoh saya akan lakukan seperti ini misalkan saya ingin mendapatkan ID 1 saja ini saya beri nama 1 kemudian ini saya hapus dulu ini saya ingin output nya coba kita lihat user 1 ini kita lihat 2 nya itu ada 2 array nah untuk 2 array ini mari kita lihat disini kita memakai vardam saja biar enak dilihatnya nah jadi 2 array kita lihat kita run nah jadi sekarang kita sudah tahu disini ID nya kita langsung dapat 1 username nya adalah user 1 password nya rahasia misalkan saya ingin mengambilnya username nya aja jadi ya mudah seperti yang kawan-kawan tahu itu bisa kita lakukan contohnya adalah user 1 array seperti ini saya bikin disini echo user 1 array nya itu saya ingin aksesnya si username seperti itu ya mari kita lihat kita running lagi nah jadi kita dapat caranya seperti itu mari kita lihat akses lebih jauh lagi dalam dokumentasi propel kita bisa mengaksesnya itu dengan cara selain to array bisa juga kita menggunakan to json atau to yaml atau to to xml atau to csv atau to string yang ini ya tapi untuk kali ini saya pake nya to json saja dulu ya json oke jadi ini saya gak perlu pake ini langsung aja ini lupa lagi dah kita lihat bagaimana tampilannya ini tampilannya ya jadi user 1 jadi supaya lebih pasti lagi saya running dulu lagi nah jadi seperti ini gimana kalau saya ingin mendapatkan nya itu multi user ya jadi saya ingin mendapatkan lebih dari 1 user misalkan saya ingin mendapatkannya berdasarkan id jadi saya pks nya ingat ya ini bukan partai loh lagipula saya luar metral jangan salah paham nah ini saya ingin to json mari kita lihat outputnya kita lihat outputnya kita run sekarang dah jadi kita sudah dapat yang ini ya jadi ini user nya yang pertama kita punya adalah user 1 yang satu lagi adalah user 2 karena ini id 1 ini id 2 jadi itu caranya kita mendapatkan user berdasarkan id terkadang kita bisa juga menginginkan dengan cara yang lain misalkan saya ingin mendapatkan semuanya misalkan misalkan walaupun cara itu kurang efektif dan jarang dipakai sebenarnya tapi misalkan saja misalkan saja seperti itu untuk melakukan itu kita bisa menggunakan ini sebentar ini saya hapus saya tidak langsung menggunakan new tapi saya langsung saja misalkan saya ingin user itu langsung saya pilih user kiri kiri jadi user kirinya disini kita punya disini ada metode nya ada banyak ya ada order by id ada order group dan seterusnya ini saya pilih yang ini kalau yang ini ini adalah turunan dari kiri yang ini jadi ini turunan dari pada kiri jadi saya bagaimana kalau kita pakai yang ini saja oke jadi ini user kiri nah ini kemudian up mode base user kiri ini saya bikin create gitu atau yang sudah ada tadi yang di atas jadi user kiri yang ini karena kita sudah dapat yang di atas tadi saya langsung pakai create nah ini saya kosongkan kemudian saya cari find find ini saya kosongkan misalkan saya ingin pakai for each jadi dengan for each itu ini saya bikin namanya user ini berarti kan saya ingin dapat banyak berarti kalau kayak begini ya maka saya bikin disininya user gitu jadi ini as user kemudian eh misalkan saya ingin echo user lalu saya dapatkan dengan cara get username nah jadi caranya seperti itu nah mari kita lihat outputnya seperti apa biar enak biar ada yang jedanya ini saya kasih br aja oke kita lihat dulu kita run nah jadi user one sama user two jadi kita bisa menggunakan metode find kalau kita ingin mendapatkan semuanya ya ini cara ini cocok sekali kalau kita ingin menampilkan beberapa post posting berpartikel dalam satu halaman yaitu bagus sekali caranya atau mendapatkan banyak user di dalam sebuah admin misalkan seperti itu terkadang kita juga perlu untuk apa itu namanya perlu untuk menyaringnya dengan beberapa persyaratan misalkan filter disini ada filternya ada banyak ya filter by username misalkan filter by username itu saya inginkan khusus aja jadi khusus aja saya ingin dapatkan filternya adalah user one kemudian saya pakai find jadi seperti itu ya jadi filter by username user one berarti saya inginkan adalah filternya adalah user one nah itu bisa kita dapatkan caranya seperti itu oke mari kita lihat fardam lalu disini saya bikin user gitu terus mari kita lihat hasilnya kita coba running lagi nah jadi kita punya disitu adalah user one aja nah supaya enak mari kita lihat hasilnya dengan menggunakan json dengan menggunakan json run itu to json ini to json kita run sekarang nah jadi kita sudah dapat dengan to json nya nah ini ada sedikit perbedaan kalau dengan to json jadi kita mendapatkannya seperti ini ya jadi agak sedikit perbedaan dengan kalau kita memakai npks yang tadi npk ya nah itu cara kita mendapatkan mendapatkan data-data pada database dengan menggunakan propel untuk melihat bagaimana cara kita membatasi jumlah query yang kita ingin mau misalkan ingin 5 atau 10 atau berapa saja itu dengan menggunakan metode limit sebagai contoh saya masukkan dulu data user tambahan saya masukkan disini user 3 password rahasia kemudian saya save oke mari kita masukkan ke dalam database kita running dulu hasilnya seperti apa dah kemudian kita lihat di localhost kita lihat di tabel user user sekarang kita sudah punya 3 username jadi ada user 1 user 2 user 1 user 2 user 3 password nya sementara kita tidak memakai enkripsi kita biarkan aja seperti ini dulu kita fokus bagaimana cara melakukan crude kemudian seperti yang tadi saya sudah beritahu bagaimana cara membatasinya kita akses ini ini melalui cara seperti ini oke kita akses kita buat user kita pakai user query user query kemudian saya buat create lalu saya batasi saja jumlahnya saya ambil disini ada limit gitu limit ini saya inginkan adalah 2 saja karena tadi saya cuma punya 3 user jadi saya batasi 2 saja lalu saya ketik find seperti itu ya kita bisa lihat itu mau keterangannya di limit maximum number of results written by the query jadi jadi itu parameter nya lalu kita lihat hasilnya fardam user kita pakai tojson biar enak dilihatnya kemudian kita running kita running melalui browser sebentar ada yang ini undefinate property dari tojson root 9 sebentar oke kita coba dulu ini oh ya saya ketinggalan ini harusnya ada ini ya sebentar nah sekarang kita running nah sekarang sudah jadi ya jadi kita punya user 1 sama user 2 ya karena kita mau maksimalnya adalah 2 yaitu ini aja nah itu cara kita membatasi limitnya ada kalanya kita punya data misalkan nama pertamanya itu sama atau nama terakhirnya itu sama nah kita ingin mendapatkan itu satu aja misalkan kita punya nama pertama misalkan ada Ibnu Sutowo ada Ibnu Suhada nama pertamanya sama saya ingin mendapatkannya satu saja terserah mau Ibnu mana nah itu kita bisa melakukan namanya find1 pada prinsipnya sama tapi saya disini akan mengambilnya langsung saja saya buat disini create lalu saya ambil find find1 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 disini saya ambil lalu saya lihat to jasennya jadi saya gak perlu lagi menulis kata find berikutnya karena saya sudah mewakili dengan find1 oke ini saya save kemudian kita lihat bagaimana tampilannya kita lihat di browsernya seperti apa kita running nah ini find1 nya jadi kita cuma mendapatkan satu saja atau kita juga bisa menggunakan metode magic yang lain dari propel metode magic yang lain dari propel itu yang bisa kita lakukan misalkan saya punya saya ingin dapatkan find1 by username saja by username tadi kan ada password juga kalau username dulu kita gak enak coba kita pakai password ya saya ingin adalah rahasia passwordnya nah berarti saya cuma dapat satu tadi di password itu yang rahasia ada banyak ya jadi saya inginkan cuma ada satu saja jadi find1 by password seperti itu oke kita lihat hasilnya kita running lalu browser jadi kita dapat id-nya adalah 1 username user1 passwordnya adalah rahasia karena disini saya ada banyak yang rahasianya tapi yang diambil adalah yang urutan pertamanya nah itu magic method pada propel dalam melakukan query atau read the data ya untuk melakukan update dalam propel itu bisa dilakukan dengan dua cara namun pada prinsipnya untuk melakukan update pada propel mula-mula kita harus melakukan query jadi kawan kawan coba ulang lagi yang tadi yang tentang kirinya oke mari kita melakukan query dulu jadi kita query saya ingin misalkan find1 by username jadi saya ingin ambil satu aja yang mau saya update kok by password maaf maaf salah tadi by username saya ingin yang saya update adalah user3 nah jadi saya ingin saya update adalah user3 oke kita lihat dulu bagaimana tampilannya ya harusnya ada nama username itu adalah user3 oke kita run sebentar nah ini id nya adalah id5 username nya adalah user3 password nya adalah rahasia sekarang setelah kita melakukan query baru kita melakukan update melakukan update tadi saya sudah beritahu bisa dua cara cara yang pertama kita memakai metode save tapi sebelum itu harus diset dulu yang mau kita ganti apa namanya misalkan yang saya mau ganti itu adalah set username ini saya ganti dengan nama adalah user3 misalkan seperti itu lalu user saya beri nama save selanjutnya selanjutnya kita running melalui browser harusnya kosong kemudian kita lihat di database nya karena saya gak misi apa-apa tadi jadi pasti tidak ada tampilan apa-apa tapi harusnya ada tampilan di database nya kita buka database nya kita klik usernya tunggu sebentar nah sekarang sudah ada user33 karena tadi kita update nya dengan nama user33 selanjutnya yang kita inginkan itu adalah mengupdate nya melalui cara kedua cara kedua untuk mengupdate database dengan menggunakan propel itu kita bisa lakukan dengan cara langsung panggil tanpa harus memanggil apa namanya memanggil objek nya jadi kita langsung panggil user query kemudian saya create lalu ini saya filter by saya ingin username nya ini tadi kita namanya sudah kita ganti ya jadi user33 kemudian saya update nah ini dia update nya jadi kita update value nya kita lihat tadi ini value nya itu adalah mixer jadi saya ingin campuran saya ingin pakai rls aja username ini saya ganti menjadi user3 user3 saya kembalikan ke bentuk awalnya kemudian kita lihat di browser kita akses melalui browser localhost slim tegar public kita run tunggu sebentar terdapat error disini katanya cannot file fetch column map ya kita lupa bahwa propel menggunakan camel cache artinya huruf capital namespace nya itu spasinya diganti digabungin jadi camel cache oke kita coba kita coba berarti disini harusnya bukan pakai ini tapi harusnya adalah username seperti ini oke kita running lagi browser nya nah udah jangan lupa propel menggunakan camel cache ya lalu kita lihat di database nya tunggu sebentar nah jadi sudah kembali ke awalnya ya itu tadi bagaimana caranya kita melakukan update dengan cara kedua selanjutnya kalau kita ingin menghapus database dengan propel itu kita bisa lakukan juga dengan dua cara cara yang pertama tapi inti poinnya sama kita melakukan query dulu user query saya ambil yang ini terus create terus saya cari tadi itu find by username find by username saya ganti dengan nama saya mau hapus itu adalah user tree jadi user tree nya saya mau hapus lalu kemudian saya sudah ini lalu saya buat user delete nah jadi seperti itu nah dengan cara pertama ini kita bisa menghapus apa namanya user yang user user yang ketiga ya kita lihat melalui browser kita run dulu melalui browser tunggu sebentar oke tidak ada yang error lalu kita lihat di database nya harusnya yang ini hilang ya mari kita update dulu halaman nya nah sudah hilang nah itu cara pertama untuk menghapus database dengan untuk menghapus data dengan menggunakan profile cara yang kedua cara yang kedua itu mirip dengan metode update yang sebelumnya saya sebutkan jadi kita langsung saja akses dengan user query lalu create lalu saya cari dengan cara di filter by username sekarang yang mau saya hapus adalah user yang kedua saya mau hapus kemudian saya beri perintah delete nah ini saya beri perintah delete gitu ya nah sekarang mari kita akses melalui browser kita run browser nya tunggu sebentar tidak ada yang error maka ini kita lihat ini masih ada user 2 sekarang kita refresh ya harusnya user 2 nya sudah hapus nah sekarang jadi tinggal user 1 saja yang ada di database nya terima kasih terima kasih terima kasih